Hai Nah Halo semuanya selamat datang lagi channel Donbhunter nah di video ini tuh saya mau bahas nah kali ini tuh aku mau bahas tentang gimana saya saya mau bahas gimana prosesnya saya mengecat body motor yang ada di belakang saya ini ini body motor Jupiter yang sering aku bahas di channel ini ini saya mau bahas gimana prosesnya step by stepnya kayak gimana Nah untuk yang pertama sebelum melakukan proses pengecatan itu saya lepasin semua bodi-bodinya dari dalangan atau dari rangkanya itu semua dari perkabelannya juga lepasin semua dan melakukan proses yang pertama step yang pertama yaitu saya lakukan pengamplasan di bodi yang ini dengan amplas kalau nggak salah itu nomor 4600 dan 1200 itu kalau nggak salah ya Nah untuk videonya sendiri di pengamplasannya itu ada di video yang sebelumnya kalian cek aja di channel ini ada pokoknya bukan pengamplasan secara merata tanpa terkecuali di seluruh bodinya dengan dua tahapan yaitu ampas yang pertama ampas sedikit agak kasar dengan digunakan air supaya dibuat tidak bercecar kemana-mana dan lebih memudahkan kalian saat pengamplasan setelah pengamplasannya halus dan rata semua kita lanjut ke bagian pengecatan dasar disini saya nggak gunain foksi untuk catnya ini untuk pengecatan bodi ini karena apa karena di bodi ini masih cat bawaan pabrik jadi catnya itu masih bagus dan tipis gitu dari pabriknya belum pernah repan jadi menurut saya nggak perlu dipakain foksi lagi tapi alangkah baiknya kalau kalian gunain foksi lagi kalau nggak ada ya langsung pengecatan dasar aja nah setelah tadi di amplas rata semua 2 kali pengemplasan terakhir di amplas nomor 1200 setelah rata semua kemudian pengencetan warna dasarnya itu saya pakai warna pakai warna itu putih super white itu dari pilok piloknya saya gunain dari produknya diton premium saya habis sekitar 3 kali kaleng sih untuk juga rangkanya untuk bodinya sendiri sekitar 2 kalengan nah untuk pengencetan warna dasarnya ini atau warna putih super white ini saya lakukan dengan cara pengulangan sebanyak 3 lapis yang pertama cat dulu semuanya sampai rata untuk tipis-tipis dulu untuk lapisan yang pertama nah setelah lapisan yang pertama selesai ayo ke lapisan yang kedua kalian cat agak tebal tapi usahakan merata ya jangan ada yang tebal dan tipis gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah rata semua kita lanjut ke bagian selanjutnya itu bagian pengencetan warna utamanya itu yang disini sendiri saya menggunakan pilok dari samurai pen itu dengan kode warna signal red itu 1523 nah untuk pengencetan warna utamanya ini juga saya lakukan dengan cara 3 lapis supaya hasilnya itu tebal dan lebih awet gitu tapi disini saya sedikit sedikit kecewa sih untuk pengencetan dengan warna samur dengan merek samurai pen ini karena partikel piloknya itu kasar gitu jadi menimbulkan efek kulit jeruk setelah dilakukan pengencetan ini saya tidak tahu kesalahan saya atau memang piloknya kayak gitu kalian bisa lihat perbedaan disini di bagian ini rangkanya dan bodinya ini ini bodinya bisa ada kincelang kayak gini karena sudah saya polis dan di rangkanya itu ada efek kulit jeruknya gitu dan sulit banget memoles di bagian rangkanya ini karena banyak besi 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 yang kesini kesini gitu jadi saya biarin kayak gini dulu untuk sementara nah kayak gitu untuk pengencetan warna merahnya selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 yang pertama tadi sebelum warna merah yaitu warna dasarnya dengan cara yang pertama itu semprotkan secara tipis-tipis habis itu ulangi lagi sebanyak tiga kali nah untuk yang terakhir untuk finishing saya gunain clear coat dari Ditton premium lagi ini clear activator ini sebanyak empat lapis ya kalau untuk clear coatnya ini supaya lebih tebal dan kalau ingin memules itu enggak sampai ke warna utamanya gitu dan saya lihat sendiri saya gimana proses penggelirannya oke ya 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 Nah kalau hajidnya kurang bagus ya maklumin aja lah ini karena budgetnya juga murah Ini saya habis berapa pilok ya punya putihnya tiga merahnya tiga dan clearnya itu empat Kalian jumlahin sendiri sih itu berapa nggak nyampe 500 ribu kok kalau kalian ngecat di tukang cat kan hampir sejutaan untuk full body kayak gini Nah sampai disini untuk video ini proses pengecatan bodinya ini untuk video selanjutnya adalah proses pemoresan mungkin pokoknya tungguin jajah oke Oke Terima kasih